Sejumlah pesisir laut di Bali alami pasang Kamis 6 Juni siang, salah satunya terjadi di kawasan Pantai Kuta, bahkan hempasan air laut hingga melewati pedestrian Pantai Kuta. Perekirawan Cuaca BMKG Wilayah Tiga Denpasar Putu Agus Dedy Permanah mengatakan berdasarkan data model gelombang dari BMKG menunjukkan bahwa tinggi gelombang di pesisir selatan Bali diperkirakan berada dalam kategori sedang, yaitu mencapai ketinggian 2,5 meter. Jika dilihat dari data pasang surut, Pus Hidros untuk lokasi Benua menunjukkan bahwa ketinggian pasang mencapai 2,5 meter. Ketinggian itu merupakan nilai pasang tertinggi dalam seminggu terakhir. Kondisi seperti ini kemungkinan masih akan terjadi hingga tiga hari ke depan. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada dampak cuaca ekstrim seperti genangan air, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Masyarakat melayan dan pelaku kegiatan wisata bahari hendaknya muas padai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Yang terpenting adalah agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya peringatan dini, cuaca, atau iklim ekstrim. Winato Bali Post melaporkan.